Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama kita gambar dulu grafik Y sama dengan cos X. Kita ambil beberapa titik sebagai titik acuan. Kita lihat nilainya pada taban trigonometri. Cos 0 derajat adalah 1, cos 60 derajat adalah setengah, cos 90 derajat adalah 0, cos 120 derajat adalah minus setengah, cos 180 derajat adalah minus 1, cos 240 derajat adalah minus setengah, cos 270 derajat adalah 0, cos 300 derajat adalah setengah, dan cos 360 derajat adalah 1. Sekarang kita titikkan pada grafiknya. 90 derajat adalah 0, cos 120 derajat adalah minus setengah, cos 120 derajat adalah minus 1, cos 240 derajat adalah minus setengah, cos 270 derajat adalah 0, cos 300 derajat adalah setengah, dan cos 360 derajat adalah 1. Jadi grafiknya seperti ini. Sekarang kita perhatikan, ini adalah fungsi trigonometri, dan pada fungsi trigonometri, jika digeser sejauh A derajat dengan A yang positif, maka ini terkiri sejauh A derajat. Sedangkan ketika A-nya adalah bernilai negatif, maka digeser sejauh A derajat. Di sini A-nya adalah minus 90 derajat. Jadi kita geser grafiknya ke kanan sejauh 90 derajat seperti ini. Sekarang kita perhatikan grafik yang baru, yang telah digeser, yaitu grafik yang berwarna biru. Kita bisa mengecek nilainya. Jadi, cos 0 derajat min 90 derajat adalah, kita perhatikan, untuk cos min alpha sama dengan cos alpha. Jadi sama saja dengan cos 90 derajat, yaitu 0. Lalu, cos 60 derajat minus 90 derajat, sama dengan cos 30 derajat, yaitu akar 3 per 2, atau 0,866. Cos 90 derajat dikurang 90 derajat, sama dengan cos 0 derajat, yaitu 1. Jadi sekarang, puncak fungsi ini berada pada 90 derajat. Cos 120 derajat dikurang 90 derajat, sama dengan cos 30 derajat, yaitu akar 3 per 2, atau 0,866. Cos 180 derajat dikurang 90 derajat, sama dengan cos 90 derajat, yaitu 0. Cos 240 derajat dikurang 90 derajat, sama dengan cos 150 derajat, yaitu min akar 3 per 2, atau minus 0,866. Cos 270 derajat dikurang 90 derajat, sama dengan cos 180 derajat, yaitu minus 1. Jadi sekarang, setelah digeser, nilai terendah terjadi ketika x adalah 270 derajat. Cos 300 derajat dikurang 90 derajat, sama dengan cos 210 derajat, yaitu minus akar 3 per 2, atau minus 0,866. Cos 360 derajat dikurang 90 derajat, sama dengan cos 270 derajat, yaitu 0. Jadi sekarang, kita tetap dapat mencari grafik yang telah digeser ketika kita tidak mengingat rumus pergeseran ini dengan mencari beberapa titik yang menjadi acuannya. Sampai jumpa di show berikutnya. Sampai jumpa di show berikutnya.